Itu alasan-alasan klasik, bagi kami terus akan terus mendalami apa yang disampaikan pakar always, ini belum sampai di sini. Tiga-tiganya sudah tersangka, kami masih mendalami berapa lama yang bersangkutan memakai, kalau pengakuan awalnya sekitar 4-5 bulan ya, pengakuan awalnya. Tapi ini masih kami terus mendalami, kami akan cek betul, termasuk pemasuknya dari mana, kami akan melakukan pekerjaan. Karena teman pasti akan bertanya, apakah pemasuknya nanti untuk para artis, kami akan melakukan pekerjaan. Dari mana dia membeli barang ini, tim masih bergerak di lapangan. Nanti bagaimana perkembangan kasus ini, akan kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Memang di masa pandemi, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Tapi kami terus akan terus mendalami apa yang disampaikan pakar always, ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Mudah-mudahan pemasuknya dapat, apakah kemungkinan dia juga untuk para artis-artis atau fabrik migri yang lain. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Kami tidak akan berhenti, kami akan kejar terus. Ini mungkin teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. 127 di undang-undang nomor 35 tahun 2009, ini masih awal, karena kami masih baru saja. Kami akan dalami lagi nanti, sambil kita melihat bagaimana jalannya nanti, pengembangan daripada perkara ini. Ya, semuanya. Itu memastikan lebih untuk kelengkapan sebagai laku untuk kami. Ya, oke.